Intro Memang harus diakui, progres timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Terbaru, ranking FIFA kita naik jadi 134 dan kini berpeluang besar masuk ke 120-an. Andai bisa mengalahkan Irak dan Filipina di Cuni mendatang. Sementara itu, keberhasilan ini tak lepas juga dari dukungan luar biasa, mulai dari masyarakat hingga semua elemen PSSI dalam menunjukkan Sintayong. Terutama soal pemain keturunan yang sejauh ini kualitasnya terbukti mampu mengangkat level permainan tim Garuda. Apalagi jelang laga Indonesia versus Irak dan Filipina. Dalam lag kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 di GBK, PSSI sudah mempersiapkan 3 pemain keturunan baru untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Dan melihat hal tersebut, jelas membuat nama Indonesia kini benar-benar menjadi perhatian di negara-negara lain. Dan untuk itu, inilah deretan negara kuat Asia yang terus memantau perkembangan timnas Indonesia yang diakini gak lama lagi bakal bisa setara dan berbicara banyak di level Asia. Potensi Indonesia untuk menjadi ancaman nyata dalam sepak bola Asia bukanlah sekedar isapan jempol belaga. Ini bukanlah hanya gembar-gembar belaga yang dilakukan oleh PSSI. Organisasi ini telah melakukan upaya konkret untuk meningkatkan level permainan timnas Indonesia yang sebelumnya cenderung mengandalkan pemain dari Liga Domestik dengan hasil yang stagnan. Upaya PSSI ini melibatkan pencarian pemain keturunan yang dianggap memiliki kualitas yang bisa meningkatkan daya saing timnas di gancah internasional dan hasilnya pun cukup memuaskan. Dimana dengan banyaknya pemain keturunan berkualitas, membuat timnas Indonesia kini mulai mampu bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Dan hal itu bisa kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, terutama saat Indonesia tampil gemilang di Biala Asia 2023 dan Biala Asia U23 di Qatar. Tak hanya itu saja, dengan banyaknya pemain keturunan, permainan timnas Indonesia kini lebih terstruktur. Dan hal itu bisa kita lihat saat timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dalam dua pertemuan di Kandang dan Tandang, babak kualifikasi Biala Dunia 2026. Lebih lanjut, meskipun timnas Indonesia sudah dihuni oleh banyak pemain diaspora, masih ada beberapa sektor yang perlu diperkuat. Sejauh ini, ada beberapa nama baru yang sedang dalam proses naturalisasi atau masih dalam tahap perundingan yang intens. Mereka antara lain adalah Kelvin Verdom, James Raven, Kevin Dix, Mace Hilgers, Jey Rowe, dan Ole Romani. Sementara Martin Paz sudah siap untuk dimainkan dan menjalani laga debut bersama timnas Indonesia saat bertemu dengan timnas Irak di GBK bulan Juni mendatang. Kehadiran mereka akan memberikan tambahan kekuatan yang signifikan bagi Indonesia. Terutama jika tim mampu lolos ke babak ketiga kualifikasi Biala Dunia, maka peluang untuk menarik pemain keturunan lain yang memiliki kualitas juga akan semakin terbuka. Tidak perlu merasa sedih atau minder jika kita dianggap sebagai pilihan kedua, karena pada akhirnya saat ini timnas Belanda memang lebih menarik dan memiliki pamor yang lebih tinggi. Namun kita harus percaya bahwa Indonesia juga akan menjadi kekuatan yang tak kalah di masa depan. Semuanya hanya masalah waktu, asalkan kita tetap konsisten dalam upaya mengembangkan dan pembinaan sepak bola nasional. Sementara itu, dengan melihat progres pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia, pembuat negara-negara besar di Asia mulai waspada. Mereka menyadari bahwa dalam beberapa waktu dekat, timnas Indonesia yang diisi oleh banyak pemain Eropa bisa menjadi kekuatan yang setara di Asia. Seperti media China, newspaper 163, mereka mengungkapkan bahwa Indonesia telah melonjak dan berkembang seperti roket, menjadi raja di Asia Tenggara yang baru. Mereka mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tim Indonesia mampu menindas tim seperti Myanmar dan Laos, serta tidak lagi mudah untuk hanya bermain imbang dengan Vietnam dan Thailand. Keberhasilan ini menjadi sorotan yang signifikan, menggambarkan bagaimana Indonesia kini telah menjadi kekuatan yang harus diwaspadai. Dalam beberapa tahun terakhir, tim Indonesia mampu menindas tim seperti Myanmar dan Laos, tidak mudah untuk sesekali bermain imbang dengan Vietnam dan Thailand. Namun kekuatan tim Indonesia saat ini telah melonjak, dan hanya dalam beberapa tahun, mereka telah menjadi seperti roket, menjadi raja kecil Asia Tenggara yang baru. Tulis newspaper 163. Berikutnya ada media Korea Selatan, net.com, yang menyebut kalau timnas Indonesia bisa menjadi ancaman baru di Asia, di bawah asuhan Sintayong yang juga berasal dari Korea Selatan. Hal itu mengacu pada segala perkembangan yang ada, mulai dari lolos ke 16 besar Piala Asia, hasil positif di dua laga kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam, plus meroketnya ranking FIFA. Ini adalah pertama kalinya dalam 16 tahun Indonesia lolos ke turnamen tersebut sejak 2007, ketika mereka menjadi tuan rumah. Tim ini menunjukkan kepada tim-tim Asia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Jika penampilan mereka saat ini terus berlanjut, sebuah tempat di putaran final Piala Dunia bukanlah hal yang mustahil dalam waktu dekat. Dan tak mau ketinggalan, calon lawan timnas Indonesia di lag kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Irak, juga turut memantau perkembangan timnas Indonesia, terutama dalam hal program naturalisasi pemain. Menurut pelatih mereka, Jesus Cassas, kehadiran pemain keturunan Eropa, terutama dari Belanda, dapat memberikan energi tambahan yang signifikan bagi skuad Indonesia, pemperkuat performa mereka. Irak dan Indonesia memiliki karakteristik serupa. Salah satu yang mencolok adalah keberadaan pemain-pemain mereka di Eropa, yang terus meningkatkan kualitas mereka. Ini akan membuat pertandingan jauh lebih sulit, karena kami akan menghadapi tim yang memiliki banyak pemain dari Belanda. Saya juga mendengar bahwa timnas Indonesia masih mengincar pemain-pemain keturunan di Eredivisi. Mereka semakin kuat, dan kami akan menghadapi mereka di lagia tanda, ungkap Jesus Cassas. Sementara itu, pendapat dari tiga negara tersebut ternyata sudah lebih dulu diprediksi oleh Jepang, yang diungkapkan oleh penyerang mereka, Ayase Ueda, setelah mengalahkan Indonesia 3-1 di fase grup Biala Asia 2023 kemarin. Menurut Ueda, Indonesia dalam dua atau tiga tahun ke depan, akan menjadi tim yang patut diperhitungkan. Mengacu pada keberadaan pemain muda di tim ini, ditambah dengan para pemain yang berkarir di Eropa. Semua pernyataan tersebut seharusnya menjadi tambahan motivasi bagi Indonesia untuk membuktikan potensi mereka. Dengan kedalaman skuad yang memadai dan dukungan dari berbagai pihak, tidak ada lagi alasan bagi timnas Indonesia untuk hanya bermain dengan mengincar trofi AFF. Saat ini fokusnya adalah bagaimana cara bersaing dengan negara-negara tier 1 di Asia. Namun untuk mencapai itu, dibutuhkan proses yang tidak mudah. Saat ini dengan skuad yang sebagian besar terdiri dari pemain muda, Indonesia masih berada dalam tahap mengejar level tier 2. Namun dalam 2-3 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan, targetnya adalah masuk ke level tier 1, setidaknya dengan kualitas yang diharapkan, seperti yang diungkapkan Ueda. Apakah itu bisa tercapai? Tentu saja. Asal semua pihak bersatu dan tidak ada kepentingan yang lebih besar, dibalik kepentingan bersama untuk kemajuan timnas Indonesia. Ini termasuk upaya pembinaan kualitas liga dan pembinaan usia dini, yang juga merupakan bagian penting dalam membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dan jadi itulah ketika negara-negara kuat Asia mulai waspadai progres timnas Indonesia. Halo, icin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium, dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Sopi di deskripsi video ini, dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.